Halo Youtube, kembali di channel Metro Peres Yap, lagi kita akan mengulas OPPO Reno6 Dan kesempatan kali ini adalah Reno6 yang 5G Kalau yang kemarin belum nonton OPPO Reno6 nya Kita kompar dengan OPPO Reno5 Nah disitu kita membandingkan OPPO Reno5 dan 6 Harga beda tipis ternyata hasilnya pun kayak gimana ya Kalau biasa persentase itu kayak 65-50% Kadang hampir unda-undi Jadi pertimbangannya tuh kayak worth it Nggak sih dari OPPO Reno5 ke OPPO Reno6 Nah sekarang ke OPPO Reno6 5G nya Disini kita akan bagi dua kategori videonya ya Ada part 2 nya Ini saya baru pertama kali pegang Otomatis video kali ini hanya first impression saya Sekilas nanti video kedua saya akan head to head Atau perlu dengan handphone lain Silahkan komentar kalian di bawah Jadi saya akan untuk video kedua ini nanti Berdasarkan komentar kalian Perlu yang kayak bagaimana Ataukah kalau nggak ada komentar yang banyak Atau yang permintaan kalian yang banyak Otomatis part 2 nya saya akan buat lebih detail ke Performanya Layarnya, audio Kemudian juga dari tes kameranya lebih detail Tapi kali ini kita akan ulas first impression terlebih dahulu Dari OPPO Reno6 5G Sekarang untuk first impression pertama Saya bahas dari segi desain Desain dari OPPO Reno6 5G ini hadir dengan dua warna ya Aurora dan Stellar Black Nah sekarang saya mau bahas dari belakangnya dahulu Ini desainnya kalau kita lihat sih Similar ya dari desain kameranya Dengan OPPO Reno6 yang biasa tuh Konsep desainnya sama Tapi nanti untuk pembahasan kameranya Kita bahas desain bodinya Ini yang warna Stellar Black nya Kayak gini guys Menurut kalian gimana nih Saya miring-miringkan dulu Nah menurut kalian gimana Sekarang dari sampingnya dulu Dari samping dia mengotak Dia mengotak Kesannya tuh Tapi di genggam masih enak Di genggam masih enak Kemudian bagian atas nih Kayak kesannya tuh Waktu megang nih handphone Nih Hahaha Cuman ini lebih gede sih Nih Desainnya tuh kayak Kesannya Mungkin mencomot kah Atau terinspirasi kah Dengan si iPhone Kalau dari ketebalan sih Kalau ngerasain Hampir-hampir sama Tapi lebih tebal di iPhone sih Lebih Kerasa gripnya Lebih tebal di iPhone Cuman kalau di OPPO ini Di genggamnya enak Dan Lebih ringan Dengan bobotnya 182 gram Kalau yang iPhone Pasti berat Cuman Kalau iPhone Itu Saya rasakan Hampir kayak iPhone 12 mini Beratnya Hampir Tapi yang mini itu kan Lebih pendek Kayak gitu Oke Desainnya pun hampir sama iPhone Sebelah sini tombol power Ini juga Nih Liatan gak ya Kalian nih Ini ada Kayak warna hijau-hijau Ini tombol power Kita ke atas Ini ada microphone Ada Bulatan kecil ini microphone Kalau samping Sebelah sini Itu Tombol volume Disini tombol volume Kemudian Di bawah Slot Untuk port type C Dan ada speaker Kemudian Oh iya Ada speak mic lagi Disini kecil Ada dua mic Kita gak tau Nanti kualitas Apa namanya Kamera perekamannya Bagaimana Kadang kan kita megang Gini nih Satu ketutup Mungkin micnya disini Masih bisa Atau sebelah sini bisa Atau enggak Nah itu nanti kita coba Kalau kita ngomongin Dari segi layar Ini handphone Dibekali layar 6,4 inch Dengan rasio layarnya Itu Kurang lebih 61 ya Perbandingannya Ini tipisnya Ini 61,7% Layarnya Udah didukung Full HD Dengan resolusi 1080 x 2400 Kemudian Refresh rate Sayang sekali Untuk di harga Budget yang segini Hanya masih Di sebatas 90 Touch sampling Dari layarnya Ini Maksimal Di 180Hz Ya It's oke sih Nanti untuk kecerahan layar Kita akan testing Bagaimana Di next videonya Kita akan Lihatkan kualitas layarnya Nilai kontrasnya Rasionya itu Sampai 1 juta Banding 1 Kecerahannya Itu maksimal 750 nits Enggak Enggak Dibilang Terang-terang Banget sih Enggak Karena ada yang Sampai seribu lebih Tapi di layar ini Juga masih ada Tompelnya Kemudian Untuk sim cardnya Nah Sim card untuk Oppo Reno6 Dia udah Dual sim card Yang model Terbaru seperti ini ya Cuman gak ada slot Memory Dan di Oppo Reno6 5G Itu dengan RAM 8GB Storage nya 128GB Seandainya dia ada yang 256 Itu akan Lebih menguntungkan Oke Pembahasan terkait Speknya Performanya Seperti yang tadi Saya jebutkan RAM nya 8GB Itu bisa Ditambahkan nih Sampai Penambahan 5GB Nih Itu Ditambahkan Dimana Penambahan RAM ini Bisa ditambahkan Dari mengambil Memory Internal Kemudian internalnya Ini 128GB Ini aja yang udah Kepake Yang tersedianya 103GB Kayak gitu guys Coba misalkan Ini saya Off kan Apakah Kok kayaknya Gak nambah ya Di penyimpanannya Ini Misalkan Saya ambil lagi Terus Ini kita bisa atur Pempenambahannya Berapa giga RAM nya Ya benernya Si oke Si ide ini Cuma gak tau Ini kok Gak ada perubahan Kemudian Dia menggunakan Chipsetnya Dimensity 900 Tapi uji tes Performa nanti Saya akan perlihatkan Di video kedua Dimana Real testnya Di gaming Kita akan coba Tes gimana Apakah Sanggup untuk Memproses Video Kayak gitu Kurang lebih Prosesornya Nanti prosesor lebih detail Ditunggu di video kedua Ini hanya First impression aja OPPO Reno6 5G Ini punya kelebihan Mungkin ya Kalau si Bokeh flare ini Benernya di OPPO Reno6 Ada Yang bukan 5G pun ada Nanti makanya Untuk yang kamera Kita akan Cek Testing lebih detail lagi AI highlight video Dan juga di baterai nya Itu yang Sehingga lebih ringan Ini Karena kapasitasnya 4300 Tapi Ada super Foc nya ini 65 Watt Yang menurut saya Ya Wow banget Kayak halnya Xiaomi udah mulai Membakali yang Super Fast charging Super charger Bahkan ya Dibilang Karena super charger Karena super banget Ngecasnya bisa Dengan baterai kapasitasnya Pengecasan Info nya bisa Hanya dalam Gak sampai 30 menit Udah penuh Oke ini dari baterai nya Sekarang Kita mau melihat Dari segi sensor nya Yang dimiliki Handphone ini Handphone ini memiliki Sensor-sensor Yang cukup Lengkap Dari kamera-kamera ini Juga punya sensor Gimana katanya Punya sensor Geomagnetic Terus ada sensor Suhu warna Sensor Jarak dari layar Sensor Optik di layar Ini ada Axelorometer juga Sensor gravity Geroskop Dan Juga ada Alat pengukur langkah Nah nanti itu Semua saya akan Detailnya Lagi Lebih Detail Kita akan testing Di video kedua Menurut kalian gimana Nih Ultra Slim Retro Design Itu yang Gaya bahasa Dari si OPPO Sekarang kita akan Bahas dari sisi Kameranya Kamera depan itu Dibekali Sensor 32MP Dengan bukaan F2.4 Kemudian derajatnya Itu dengan derajat 85 derajat Kita akan Testing kualitas Kamera depannya Selfie Kemudian video Sampling aja Nanti lebih detail lagi Saya akan ulas Di video kedua Testing video Kualitas videonya Ini 1080p 30fps I don't know Kenapa Tidak sekalian Dibukin Kemampuan Resolusi 4K Atau Kalian Yang 60fps Tapi kita akan Coba Ada beberapa Fitur sampling Ya Surah lebih Ini hasil Contoh Selfie Kamera Sambil jalan Handheld So bagaimana Menurut kalian Kita Coba Efek-efek Yang lain Ya Sebelum Coba Efek Ini ada Ternyata Ultra Steady Hasilnya Gimana Saya jalan Cepat Lebih stabil Dibada yang tadi Ya Ini Ultra Steady Di video Selfie Ini ada Efek-efek Yang menurut saya Cukup menarik Kita cobain Dan di video Selfie Ini bisa Hanya saya Yang berwarna Di belakang saya Ditaham putih Nice Ini yang menurut saya Efek dari Segi kamera Selfie Menurut saya Keren juga Bagus juga Dan kita Testing Untuk kamera Bokeh Gimana Testing Untuk video Bokeh Wow Keren Banget Ini Wow Amazing Ini Bokeh Dari Oppo Reno 6 5G So Bagaimana Menurut kalian Handheld Bokeh Menarik Banget Si Wow Kayak Merata Gitu Loh ya Bokeh Nice Kemudian Tes Sampling Saya akan Coba Pembelakang Ini Lampu Lampu Hasilnya Seperti Itu Kalau Lampu Lampu Pencahaya Dan Ini Efek Video Player Kita Coba Sekarang Video AI Testing Untuk Ini Video AI Dengan Saya Lihat Background Di Belakang Apakah Kita Angkap Video AI Sambil Jalan Testing Lagi Kualitas Video AI Seperti Ini Guys So What do you think Bagus Mana Dengan Yang Tadi Sebelum Ya Ini Hasil Perekaman Video AI Oppo Reno 6 5G Saya Mau Ulas Video Kedua Ini Video Kedua Ini Saya Buat Karena Ada Spesial Dimana Mungkin Saja Kalian Tertarik Untuk Join Basanya Investasi Dan Karena Handphone Itu Dapat Secara Gratis Asik Kan Dapat Gratis Handphone Oke Lanjut Ke Kamera Kamera Belakangnya Nah Kamera Belakang Ini Dibekali Kamera Utamanya Itu 64 Megapixel Dengan Bukaan F 1.7 Kemudian Kamera Keduanya 8 Megapixel Kamera Ultrawide Dengan Bukaan F 2.2 Dengan 120 Derajat Kemudian Kamera Ketiga Itu 2 Megapixel F 2 Untuk Makronya Nah Kita Cobain One by One Untuk Kameranya Bagaimana Guys Ya 2 S 2 2 3 2 2 2 2 3 Ini dia untuk perekaman kamera belakang Yang Full HD 30 fps Ini wide anglenya guys Wide anglenya Kemudian kita coba jalan hand held Seperti biasa Bagaimana menurut kalian untuk hand held Wide anglenya Dan kita akan cobain dari kualitas Normal shoot Warna birunya Oke Sekarang normal shootnya Ini ultra stabil Bisa diaktifkan di 60 fps Kaligus coba di normal shoot Ini tingkat kestabilannya Gimana guys menurut kalian Sambil jalan loh ini Wow Ini keren banget Coba lihat warna merahnya Cuman efeknya agak nge-zoom ya Lebih nge-zoom banget Dan ini kamera 4K nya Video 4K Tidak bisa ada pemilihan 60 fps 60 fps nya mati 4K hanya bisa terbatas di 30 fps Kayaknya goyang Kalau di layarnya goyang Bagaimana menurut kalian Untuk 4K nya Ini hasil 4K nya guys Mau cari OPPO Reno6 OPPO Reno6 5G Nih Datang di Kota Malang Alibaba Original Store Jalan Kawi guys Ini dia So Sampaikan komentar kalian Untuk kamera 4K nya Untuk kamera belakangnya Ini ada face tracking Meskipun saya menggunakan masker Dia masih bisa men-tracking wajah saya Mantap Keren banget Selanjutnya ada titik-titik fokus Yang juga bisa tracking Kayak gini Dia mengikuti Misalkan fokus ke satu objek Dia akan ikut tracking Terus kayak gitu Keren banget Nice Good job Nah itu tadi guys Terkait OPPO Reno6 First Impressi saya Impressi yang saya dapatkan Adalah menggunakan OPPO Reno6 First Impressi Dari body Itu feel nya Kesannya Itu seperti di iPhone Memang Tapi Ya Ngotak Ciri khas Mau mengutarakan Dengan bahasa desain retro Ya It's okay Tapi feel nya Ini lebih ke iPhone lah Menurut saya Kesan Ciri khas Kotak itu kan dari dahulu Handphone iPhone Dari dulu Sampai yang 12 Pro Mac Itu Masih kebanyakan Nggak semua Kebanyakan iPhone Masih mengandalkan desain kotak-kotak Ya Itu dari feel First Impressi Dari Segi Desain Kalau dari layar Sekilas Itu Terang Apa terangnya Ya fine-fine aja Karena dengan layar AMOLED Kemudian dari kamera Oh Ya lumayan sih Menarik Tapi tunggu Review lengkapnya Secara total Itu akan ada Di part 2 Tunggu unitnya datang Karena unit tersebut spesial Dan siapa tau Kalian tertarik Untuk ikutan join Nah Siapa tau Nanti ada program-program Free gadget lagi Itu bisa kesempatan Nah itu Sedikit bocoran OPPO Reno6 5G Itu dapat Karena ada Suatu hal Yang kita ikutin Atau saya ikutin Dengan cara Investasi Yang pasti Karena saya udah nyobain Nanti saya mau Sedikit ulas Nanti di part 2 Investasi yang bagaimana Kok bisa dapet hadiah Nah itu ada Nanti ada 2 bagian ya Handphone Iya Ada item lain Juga dapet hadiah Oke Demikian sekilas Sekilas ulasan Dari OPPO Reno6 5G Dari channel Master PLS Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Dan Tunggu resminya Kita ulas Di gamingnya Layarnya Untuk ketajamannya Bagaimana Nanti kita ulas Soundnya Katanya Untuk soundnya Itu ada Dolby Atmos Ya Itulah Makanya masih penasaran Tunggu part 2 Kamera lebih detail Di part 2 Oke Sampai jumpa And bye-bye guys Sampai jumpa